Jangan pernah percaya kalau ada Oknum Habib atau siapapun yang mengatakan bahwa satu Habib bodoh lebih utama dan lebih mulia daripada 70 Kiai. Dan juga jangan pernah percaya dengan orang yang mengatakan bahwa telapak kaki Habib yang kotor dan maksiat itu lebih mulia daripada kepala Kiai yang pakai sorban. Sekali lagi jangan pernah percaya dengan orang-orang yang mengatakan seperti itu guys. Sekalipun orang yang mengatakan itu mengklaim bahwa di dalam tubuhnya mengalir darah baginda Nabi Muhammad SAW. Oke guys sebelum melanjut menonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke guys pada video kali ini saya akan mereaksi beberapa cuplikan video termasuk cuplikan video Habib Bahar bin Smith yang mengatakan bahwa satu Habib yang bodoh lebih mulia dibanding dengan orang alim atau yang berilmu guys. Dan ternyata guys ini ada yang baru lagi bahkan menurut saya apa yang dikatakan oleh orang ini lebih parah lagi, lebih sombong lagi, dan lebih menghina lagi dari apa yang disampaikan oleh Habib Bahar dan kawan-kawannya tersebut guys. Dia mengatakan bahwa telapak kaki Habib yang kotor, maksiat, itu masih lebih mulia daripada kepala Kiai yang pakai sorban. Menurut saya ini sudah benar-benar keterlaluan dan melampaui batas guys. Ya sebenarnya terkait masalah ini saya sudah membahasnya beberapa kali di channel ini guys. Tapi karena menurut saya masalah ini sangat penting sekali, makanya saya sengaja berkali-kali membahas masalah ini guys. Selain penting, bahkan menurut saya ini berbahaya sekali. Bayangkan saja kalau apa yang disampaikan oleh Habib Bahar dan kawan-kawannya ini didengar oleh orang-orang bahlul atau orang-orang bodoh lalu kemudian mereka percaya maka yang terjadi guys rusaklah dunia pendidikan kita. Dan juga tidak menutup kemungkinan berpotensi akan merusak umat Islam dalam beragama guys. Karena orang-orang bahlul atau orang-orang bodoh ini nantinya mereka akan meninggalkan para Kiai, para Gus, dan Ustadz kita. Mereka tidak akan lagi memperdulikan Kiai-Kiai kita yang alim dan juga berilmu yang memiliki ahlak yang baik. Karena itu tadi guys, mereka percaya bahwa satu Habib perbandingannya dengan 70 Kiai. Bahkan sekalipun Habib itu bodoh, itu masih lebih utama daripada 70 Kiai yang alim atau berilmu. Disinilah guys menurut saya letak bahayanya jika kemudian pernyataan itu didengar oleh orang-orang bodoh yang langsung mempercayai akan hal itu. Oleh karenanya saya terus menyuarakan masalah ini guys agar kita tidak menjadi korban atas pembodohan ini. Yuk langsung saja kita lihat videonya guys. Maka dia akan dilemparkan ke dalam api neraka sebelum orang penyembah-penyembah berhala masuk ke neraka. Ini Ustadz ini dulu akan dilemparkan dalam api neraka. Di antaranya Ustadz tak punya ahlak, Ustadz yang kurang ajar kepada para habaib. Telapak kaki Habib yang nakal. Telapak kaki Habib yang narkoba, yang mahasiat, yang nakal, yang kotor. Dibandingkan kepala Kiai yang pakai surban masih lebih mulia telapak kaki Habib yang mahasiat tersebut. Eh Cok. Masya Allah. Namanya Kekcong. Kekcong Kiai Kak. Kacong. Nggak patah ini pakai Kiai. Bukan Makai tapi Makai. 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 Eh Kiai, Kekacong. Orang muliakan ente karena ente punya ilmu. Kalau ente tak punya ilmu, tak punya santri. Tak mungkin ada orang muliakan ente. Waktu saya masih di Habib Bahar, Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu Habib, sama ukurannya belajar dengan 70 Kiai. Luan Habib. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun maksudnya bodoh kata Habib Bahar, itu ukurannya perbandingannya amat 70 Kiai yang alim. Ikuti per Habib, Insya Allah, engkau kita semua bakal selamat dunia akhirat. Aman dunia akhirat, damai dunia akhirat, tentram dunia dan akhirat. Cintai Habaib. Habib, Habib, Popa, Papib, Popa, Papib. Nasab itu ada di darah, bukan di wajah. Walaupun gak dipanggil Sayyid, gak dipanggil Syarif. Kalau nasabnya bersambung ke Nabi Muhammad, ke Rasulullah Muhammad SAW, maka tetaplah hurianya. Habib yang alim, ulama besar, da'i Allah, jangankan beliau, Habib-Habib yang bodoh saja, memiliki kedudukan di sisi Allah SWT. Kalau belajar kepada orang yang bodoh, yang dipelajari apanya? Yang diambil pelajaran itu apanya? Ya belajar itu kepada orang yang memiliki ilmu. Mana yang lebih utama? Mana yang lebih mulia? Seorang Habib atau orang alim yang mengamalkan ilmu? Syarifun jahilun. Habib, bodoh, lebih utama daripada orang alim yang mengamalkan ilmu. Keliru ini. Waliwayah, Syarif, Afbal, Mil, Sabi, Adimin. Satu orang Habib, lebih utama, lebih mulia daripada tujuh orang yang alim. Ini orang-orang yang bodoh, yang awam gak makin pinter, tapi makin sesat, makin bodoh. Kalau cuma modal ilmu, seseorang bisa jadi mulia. Kalau cuma modal ilmu agama atau ilmu dunia, orang itu bisa jadi mulia. Cuma modal ilmu, gak ada ahlak, gak ada adab, gak ada budi pekerti. Cuma modal ilmu, seseorang bisa menjadi mulia. Maka mahluk yang paling mulia adalah iblis. Gimana guys, walaupun pernyataan-pernyataan itu menurut saya aneh ya, tapi itulah faktanya. Bahwa kelompok ini sering sekali menyuarakan hal itu. Seakan-akan mereka sedang berjualan dan mempromosikan sebuah produk milik mereka guys. Mereka ingin produknya laku di pasaran, tapi dengan cara menjelek-jelekkan produk milik orang lain. Dengan kata lain guys, mereka selalu mengunggul-unggulkan gelar Habib. Sementara di lain pihak, mereka ini menginjak-injak martabat dan harga diri para kiai kita. Menurut saya cara ini sangat licik. Dan kita semestinya harus lawan narasi-narasi yang seperti ini guys. Dan apakah benar bahwa satu Habib itu perbandingannya dengan 70 kiai? Bahkan sekalipun Habib itu bodoh, apa benar? Masih lebih utama atau lebih mulia daripada kiai yang alim? Jawabannya hal itu tidak benar guys. Yang benar adalah ilmu dan ahlak itu jauh lebih utama dan jauh lebih mulia daripada gelar Habib. Jadi jangan pernah percaya kalau ada oknum Habib atau siapapun yang mengatakan bahwa satu Habib bodoh, lebih utama dan lebih mulia daripada 70 kiai. Dan juga jangan pernah percaya dengan orang yang mengatakan bahwa telapak kaki Habib yang kotor dan maksiat itu lebih mulia daripada kepala kiai yang pakai sorban. Sekali lagi, jangan pernah percaya dengan orang-orang yang mengatakan seperti itu guys. Sekalipun orang yang mengatakan itu mengklaim bahwa di dalam tubuhnya mengalir darah baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan percaya guys, kalau perlu tinggalkan ceramah-ceramah mereka agar kalian tidak menjadi korban pembodohan dan kemudian terjebak dalam kesesatan. Saya berani pastikan bahwa pernyataan itu salah guys. Ini bukan pendapat saya pribadi, tapi yang mengatakan bahwa hal itu salah adalah Habib Ali Bagir Al-Sakof. Dan setelah ini saya putarkan videonya. Namun sebelum saya putarkan videonya, saya harap kalian tonton sampai selesai guys agar kalian mendapatkan penjelasan yang utuh mengenai masalah ini. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Berikut ini videonya guys. Itu salah. Menurut saya tidak semacam itu. Saya pribadi al-asal huwal ilim. Al-hujjah huwal ilim. Dulu hafidhahullah guru saya, saya Sa'id Foda. Beliau itu selalu mengatakan kepada saya, kita itu mesti mengikuti orang alim. Bukan mengikuti orang yang mempunyai nasab. Betul itu. Jadi nasab itu hanya murojih. Jadi kalau ada orang alim, dua orang alim. Sama-sama alimnya. Tapi satunya nasabnya tinggi. Keturunan Rasul. Itu akan menjadi murojih. Inti mesti mengikuti yang keturunan Rasul ini. Atau keturunan yang mulia. Daripada yang alim juga, tapi keturunannya tidak mulia. Karena itu, Wallahu'alam diantara sepertarjahnya madhab syafi'i. Madhab syafi'i kan daripada Bani Muttalib. Kembali kepada Bani Muttalib. Daripada empat madhab. Sebagian ulama yurojih madhab syafi'i. Daripada madhab Imam Abu Hanifah, madhab Malik, madhab Ahmad bin Hambal. Karena imam syafi'i keturunan orang mulia. Jadi yang namanya nasab itu murojih. Al-asal huwal ilim. Nasab hanya sebagai penguat. Penguat saja. Tapi nomor satu tetap ilim. Al-hujjah walil ilim. Walaysa'lin nasab. Ini bisa dipertanggungjawabkan. Berarti kalau begitu. Karena al-ulama warasadul ambiya. Yang mewariskan itu adalah ulama. Yang mewarisi ambiya itu adalah ulama. Ilmu itu nurun. Ilmu itu cahaya. Tapi tidak menurun. Ilmu tidak menurun. Betul itu. Anda kiai. Anak Anda tidak Anda ajari. Dia akan menjadi pintar. Enggak. Ya ini ilmu itu. Mesti bita'alum. Tidak menurun. Saya yang makan. Anak saya yang penyang. Enggak ada semuanya. Enggak ada. Enggak ada. Itu enggak ada. Itu anggapan-anggapan yang salah. Itu anggapan-anggapan yang salah. Jadi maknanya seorang ya ini ilmu adalah sesuatu yang paling mulia. Sesuatu yang paling mulia. Sahih itu Pak. Apa? Misalnya nih. Satu orang alim. Non-habib. Ya. Non-zuriah. Itu tetap lebih utama daripada 70 habib tapi yang tidak alim. Secara. Apa ya. Sebagai mutakalimin. Secara mutakalimin. Memang semacam itu. Kalau kita melihat hujah tu syariah ya. Kita lesbi. Kita mesti mengikuti ulama. Dan habib itu ada yang ulama. Dan ada yang bukan ulama. Untuk masalah mengikuti. Kita mesti mengikuti apa namanya? Ulama. Tidak boleh kita mengikuti yang bukan ulama. Siapapun keturunan dia. Bukan hanya habib saja. Bukan hanya keturunan rasul saja. Tetapi. Siapapun yang bukan ulama. Tidak boleh kita ikuti. Siapapun itu. Tapi kalau ada. Satu orang biasa alim. Satu orang sayyid alim. Mengikuti sayyid yang alim ini. Kenapa? Karena ini sebagai murojih. Ini satu sayyid yang tidak alim. Ini satu orang yang bukan sayyid tapi alim. Kita tidak boleh mengikuti ini. Oh kita mengikuti ini. Daripada keturunan rasul. Tidak bisa semacam itu. Keturunan rasul murojih. Kita mesti menghormati dia. Karena nasabnya bersambung kepada rasul. Maknanya jangan menyakiti dia. Jangan menyakiti dia. Tidak ada kewajiban mengikuti ya. Tidak ada kewajiban mengikuti. Tidak ada. Wallahualam. Masih yang saya faham. Tidak ada mengikuti itu. Misalnya. Ada khilaf banyak. Pendapat-pendapat ABC-ABC. Terus kemudian ini keturunan rasul. Ngomong A. Begitu yang ini orang alim ngomong B. Kita tidak ada kewajiban syariah. Wajib mengikuti pendapat yang keturunan rasul. Kalau sama-sama alimnya. Sama-sama alimnya. Keturunan rasul. Alim ini juga alim. Sama-sama alimnya. Dan Anda kategorinya orang awam. Jelas Anda wajib untuk mengikuti yang sayyid yang alim. Kenapa? Karena alim itu murojih. Kalau sayyid itu apa namanya? Murojih. Kalau Anda bukan orang awam. Anda orang alim. Anda tidak wajib mengikuti yang A ataupun yang B. Anda boleh jetihat sendiri. Tidak ada masalah. Saya katakan dari awal. An-nasab murojih. Wale salasal. Itu adalah kata kunci di dalam masalah syariat. Ini kena kita bahas lebih lanjut sebenarnya. Karena banyak orang-orang itu salah sangka. Di dalam masalah ini. An-nasab bukan hanya nasab kepada nabi saja. Kepada orang mulia. Ini mungkin anaknya kiai. Gus. Oh kalau Gus ngomong. Maknanya benar tidak ada semacam itu. Tidak ada semacam itu. Oh kiai ini ngomong masih benar. Tidak ada semacam itu. Tidak ada semacam itu. Siapapun Anda. Tolak ukurannya adalah dalil. Tolak ukurannya adalah apa namanya? Dalil. Dalil Anda bagaimana? Kuat ataupun tidak. Kuat ataupun tidak. Ada pun nanti. Oh ini saya benar karena saya keturunan fullan. Tidak ada itu. Yang maksum hanya dua. Nabi dan malaikat. Keturunan. Nabi tidak maksum. Mungkin salah. Mungkin benar. Kecuali kalau sudah nyalon jadi malaikat. Beda lagi. Ternyata jadi nabi juga bisa. Tidak ada semacam itu. Tidak ada. Ya ini hal-hal yang mesti dijelaskan di depan. Wanya dijelaskan. Dipentangkan dengan yang benar. Oh kalau berbuat dosa tidak ditulis. Tidak ada semacam itu. Nah itu Habib. Konon ada satu pemahaman. Kalau Habib itu. Dia berbuat dosa ya nanti akan aman. Itu saya kira hal-hal semacam itu. Hanya keyakinan tanpa dalil itu. Tanpa ya ini. Sudah saya katakan. Yang maksum hanya dua orang saja. Hanya dua perkara saja. Malaikat dan Nabi. Tidak ada yang pada sisi. Terima kasih. Terima kasih.